Kisah Besarnya Nafsu Zulaikha Yang Ingin Memperkosa Seorang Nabi Dalam kisah ini, juga memuat bagaimana kejadian malam pertama Nabi Yusuf bersama Zulaikha, yang pada saat itu usia keduanya sangat jauh berbeda. Nabi Yusuf yang berusia 31 tahun sedangkan Zulaikha sudah merumur 53 tahun. Pada lazimnya, di mana-mana kebanyakan lelaki yang memperkosa wanita. Namun pada masa Nabi Yusuf, malahan seorang wanita cantik dan kaya raya tidak bisa menahan nafsu syahwatnya ketika melihat Nabi Yusuf yang begitu tampan. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Nonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Kisah cinta para Nabi memang menarik untuk diikuti serta diteladani. Salah satu kisah cinta Nabi yang bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya adalah kisah cinta fenomenal antara Nabi Yusuf dan Zulaikha. Nabi Yusuf dikenal sebagai sosok laki-laki yang sangat tampan. Bahkan ketampanannya itu bisa memesona para perempuan termasuk salah satunya istri majikannya sebelum ia menjadi seorang Nabi yaitu Zulaikha. Kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha sendiri banyak dijelaskan oleh para ahli tafsir dalam berbagai kitabnya. Salah satunya karya Imam Al-Qurthubi yaitu Al-Jamili Ahkam Al-Quran. Awal pertemuan Nabi Yusuf dan Zulaikha bukan terjadi lewat pesta-pesta mewah atau berpapasan di sebuah jalan sebagaimana drama di Indosiar. Melainkan karena sang Nabi merupakan budak. Yang kemudian diangkat menjadi anak oleh Kitfir. Yang merupakan suami dari Zulaikha. Dalam beberapa kisah dikatakan bahwa Kitfir merupakan seorang menteri keuangan di negara Mesir yang memiliki pengaruh cukup kuat. Singkat cerita, Nabi Yusuf kemudian tinggal di istana bersama keluarga angkatnya. Zulaikha lalu terpedaya dengan pesona dan ketampanan Nabi Yusuf. Bahkan dikatakan pula bahwa Zulaikha sering memuji-muji Yusuf mulai dari rambutnya yang indah hingga wajahnya yang tampan. Zulaikha berkata kepada Yusuf, Wahai Yusuf, betapa indah rambutmu. Yusuf menjawab, Ia adalah yang pertama kali akan gugur dari badanku. Zulaikha kembali berkata, Wahai Yusuf, betapa tampan wajahmu. Yusuf juga menjawab, Itu akan menjadi makanan tanah dan akan terus demikian sampai ia menelannya. Zulaikha adalah cobaan terberat bagi Nabi Yusuf. Sebagai laki-laki, Nabi Yusuf juga memiliki nafsu, terlebih Zulaikha adalah perempuan yang begitu cantik jelita. Bahkan diketahui Zulaikha sering berhias secantik mungkin untuk menggoda iman Nabi Yusuf. Usaha Zulaikha untuk menggoda Nabi Yusuf ternyata tak sia-sia, Yusuf seperti tak tahan godaan dan terpesona dengan Zulaikha. Keduanya lalu masuk rumah dan mengunci pintu. Yusuf pun mulai menanggalkan celananya dan hampir terpedaya ajakan Zulaikha. Namun, tiba-tiba bayangan Yaakub berdiri di rumah. Menggigit jarinya sambil berkata, Wahai Yusuf, janganlah kamu berbuat mesum dengannya. Karena perumpamaanmu selama kamu tidak melakukannya adalah seperti burung di langit yang tidak memiliki kekuatan. Dan perumpamaanmu jika kamu melakukannya adalah seperti ia mati dan jatuh ke bumi karena tidak mampu mempertahankan dirinya. Yusuf pun kemudian mengikat kembali celananya dan sangat ingin pergi keluar, namun Zulaikha menangkapnya dan memegang ujung gamisnya dari belakang. Setelah itu, Zulaikha menyobek gamis Yusuf sampai terlepas darinya. Yusuf pun menjauhinya dan bergegas menuju pintu untuk melamatkan diri dari godaan Zulaikha. Penolakan Yusuf itu kemudian membuatnya dipenjara karena berbagai fitnah. Zulaikha menutup airnya dengan menjatuhkan semua kesalahan pada Yusuf dan meminta sang suami untuk memenjarakan Yusuf dalam waktu yang sangat lama. Sampai suatu hari, berita Zulaikha sampai tergoda kepada Nabi Yusuf tersebar ke seluruh pelosok Mesir hingga membuat Zulaikha merasa hina dan jatuh martabatnya sebagai seorang istri dari pejabat Mesir. Lalu, Zulaikha mencari cara agar aibnya bisa tertutupi. Suatu hari, Zulaikha mengundang beberapa istri dari petinggi Mesir untuk menghadiri pesta di rumahnya. Ketika wanita-wanita pejabat Mesir tiba di rumahnya, Zulaikha sudah menyediakan mangga dan sebilah pisau untuk mereka kupas dengan tangannya masing-masing. Pada saat wanita tersebut sedang mengupas mangga. Dipanggilah Nabi Yusuf untuk menjumpai para wanita yang sudah berkumpul di sebuah ruangan. Seketika saja, pandangan wanita-wanita Mesir itu teralihkan kepada sosok pemuda paling tampan di Mesir saat itu. Tanpa sadar sangking terlenanya dengan ketampanan Yusuf. Tangan para wanita Mesir tersebut tidak terasa mengeluarkan darah karena tersayat pisau. Zulaikha menyaksikan hal itu langsung menjadikan sebagai bentuk pembelaan diri akan perbuatannya yang telah merayu Nabi Yusuf. Dan Zulaikha pun berkata kepada wanita-wanita itu, Kalian baru sebentar tinggal di sini dan sudah merasakan bagaimana Yusuf menyihir kalian semua. Sampai-sampai tangan kalian tersayat pisau tidak merasakan sakit. Bagaimana dengan diriku yang sudah bertahun-tahun tinggal bersama Yusuf? Suguh hal demikian membuatku tak dapat menahannya. Setelah beberapa lama Yusuf mendekam di balik penjara, Namun setelah itu suami Zulaikha meninggal dan Zulaikha pun seketika menjadi miskin Penglihatannya pun menghilang dikarenakan tangisan panjang terhadap Yusuf. Nasib juga membuat Zulaikha menjadi pengemis. Setelah sekian lama Nabi Yusuf dipenjara, Tibalah waktu ia dibebaskan. Dalam suatu riwayat disampaikan bahwa Sampai ia kurung tidak terbukti kesalahan sebagaimana yang dituduhkan oleh Zulaikha. Mengingat Zulaikha istri seorang pejabat negara waktu itu, Demi menutup aib keluarga kerajaan. Maka dari itu, Nabi Yusuf terpaksa dimasukkan ke dalam penjara. Nabi Yusuf yang terkenal orang yang sangat santun, jujur, dan cerdas. Pihak kerajaan Mesir waktu itu melihat sosok Yusuf sangat cocok Untuk mengisi kekosongan jabatan dengan posisi bendahara Mesir, Jika pada saat ini lebih tepatnya sebagai menteri keuangan negara. Akhirnya, Nabi Yusuf pun menjadi pejabat negara, Bahkan menjadi pengganti raja sebelumnya yang telah meninggal. Singkat cerita, Nabi Yusuf dipertemukan kembali dengan Zulaikha. Zulaikha pun berkata, Maha Suci Allah yang mengubah seorang raja menjadi buddha karena dosa yang dilakukannya, Dan mengubah seorang buddha menjadi raja karena ketaatannya. Yusuf pun berkata, siapa itu? Kemudian orang-orang membawa Zulaikha ke hadapannya, Dan Zulaikha berkata, Aku pernah mengurusmu dengan sepenuh hati, Menyisir rambutmu dengan tanganku, Dan membesarkanmu di rumahku. Aku telah memuliakanmu. Akan tetapi, kebodohanku telah mengubah semuanya, Sehingga aku hancur. Hartaku habis, Kemuliaanku hancur, Kehinaan menguasaiku, Dan pengelihatanku hilang. Setelah aku jatuh dari kedudukanku, Kini aku menjadi orang yang dikasihani. Aku meminta-minta belas kasihan orang-orang. Ada yang kasihan melihatku, Dan ada yang tidak. Inilah balasan bagi orang-orang yang membuat kerusakan. Mendengar itu, Yusuf menangis dan sedih. Kemudian Yusuf berkata kepada Zulaikha, Apakah masih ada yang tersisa dari rasa sukamu kepadaku sedikit? Zulaikha berkata, Demi Allah, Sekali memandang wajahmu lebih aku sukai daripada dunia dengan segala nikmatnya, Ulurkanlah kepadaku kepala cemetimu atau dengan kata lain sebuah cambuk. Yusuf pun kemudian mengulurkan cemetinya. Dan Zulaikha meraihnya serta menaruh di dadanya. Yusuf merasakan ujung cemeti yang dipegangnya bergetar karena gejolak hati Zulaikha. Yusuf lalu menangis dan berlalu pulang ke rumahnya. Kemudian Yusuf mengutus seorang utusan menemui Zulaikha untuk menyampaikan, Jika kamu mau, kami akan menikahkanmu dan membuatmu menjadi kaya. Seketika itu Zulaikha berkata kepada utusan tersebut, Aku berlindung kepada Allah dari ejekan raja kepadaku. Aku sudah tua, hartaku habis dan kemuliaanku sudah sirna. Apakah dia berkeinginan kepadaku sedangkan aku sudah tua? Pada minggu selanjutnya, saat Yusuf keluar dengan iring-iringannya, Zulaikha datang kembali menemuinya meminta bantuan. Yusuf lalu berkata, apakah utusanku tidak menyampaikannya kepadamu? Zulaikha berkata, aku sudah memberitahukanmu bahwa memandang wajahmu sekali saja lebih aku sukai daripada dunia dan nikmatnya. Selanjutnya, orang-orang suruhan Yusuf membawa Zulaikha dan memandikannya, lalu membawanya kepada Yusuf. Saat itu, Yusuf bangkit mendirikan salat dan duduk berdoa kepada Allah. Dan Zulaikha duduk di belakang Yusuf berdoa meminta agar kemudaannya. Kecantikannya dan penglihatannya dikembalikan seperti pada saat Zulaikha muda dulu. Bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Begitulah cara Allah mengabulkan permintaan hamba yang berdoa dengan ikhlas kepadanya, akhirnya Zulaikha kembali muda, cantik serta dapat melihat kembali. Demikianlah Allah memuliakan Nabi Yusuf karena telah menjaga apa yang diharamkan. Akhirnya, malam itu hubungan layaknya suami-istri pun terjadi dan ternyata Nabi Yusuf baru tahu bahwa Zulaikha masih perawan. Dimana suatu ketika Yusuf menanyainya, dan Zulaikha menjawab, Wahai Nabi Yulah, suamiku impoten, syahwatnya lemah sehingga membuatnya tidak bisa berhubungan dengan wanita. Ketika itu, kamu demikian tampan, seakan tidak ada yang menandingi. Sehingga pada akhirnya Yusuf dan Zulaikha menikah. Kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha memberikan pelajaran penting bagi kita bahwasannya jodoh tidak akan tertukar dan tak akan kemana-kemana. Sebab, jika Allah sudah menakdirkan sepasang manusia untuk berjodoh, maka ia akan selantiasa memberikan jalan sebagaimana Nabi Yusuf dan Zulaikha yang dipertemukan kembali dalam sebuah ikatan yang sah. Semoga video ini bisa menambahkan wawasan tentang sejarah kenabian bagi kita semua dan share video ini sebagai amal ibadah tambahan untuk kita semua.